Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Yudhujal Luhur Pada hari ini, aku akan mereview barang yang ada di dalam tas ini Pengen tau kan isinya apa? Yuk langsung kita mulai aja Intro Nah, hari ini aku akan mereview sebuah mikrofon Yaitu mikrofon Rotlink Nah, ini isinya Ini adalah mikrofon Rotlink yang baru aku beli kira-kira sekitar 1 minggu yang lalu Ini untuk tasnya aku tidak mendapatkan, jadi aku mau beli secara terpisah Karena ini barang yang cukup mahal, jadi aku juga belikan tas yang bagus juga Nah, ini adalah barangnya, yaitu Rotlink Jadi ketika kalian membeli, kalian akan mendapatkan dua ini TX, T itu Transmitter, R itu Receiver Jadi Receiver itu yang ada di kamera Setelah itu kalian akan mendapatkan kabel Ini untuk mengabungkan Receiver ini ke dalam kamera kalian Terus yang ini, ini aku beli terpisah Jadi ini sebenarnya kabel namanya TRS to TRRS Kalau yang kalian dapatkan, ini kan kabel 2 pin Ini namanya TRS, itu tidak berfungsi kalau kalian colok ke komputer biasanya Jadi kalau mau ke komputer nge-recordnya, kalian harus beli converter seperti ini Dari 2 pin ke 3 pin seperti ini Ini kalian bisa lihat, terus apalagi yang didapat, yaitu kalian mendapatkan Pouch ini, nah ini adalah root lavalier go Oke, aku akan tata disini Nah, ini aku sudah pasangkan, sebenarnya aslinya terpisah Terpisah yaitu kalian mendapatkan busanya Terus mikrofonnya sendiri, ini sudah aku rangkai ya Terus kalian juga mendapatkan, nah ini adalah dead catnya Ini bukan literally kucing mati Tapi ini adalah penghalang untuk angin Jadi kalau kalian merekam di wilayah yang berangin banget Itu kalian harus pakai dead cat ini untuk mengurangi efek angin Seperti itu Aku akan tata disini Terus kalian juga mendapatkan, nah ini untuk dipasangkan disini Jadi ini kalau yang receiver ini ada disini Nah, ini yang sini kan nggak ada Ini kalau kalian mau, kalian bisa pasangkan di sebelah sini Oke, nah ini yang kalian dapatkan Kecuali ini aku beli sendiri Untuk powernya, kalian membutuhkan 2 baterai ukuran A2 seperti ini Untuk receivernya Dan terus disini ada tombol Disini 0, plus 10, dan plus 20 Ini untuk transmitternya TX Terus yang di receivernya Kalian mendapatkan juga settingan disini 0, main 20, dan main 10 Oke, terus disini ada tombol lagi Caranya itu berfungsi untuk menghanti channel Kalian bisa nyalakan Tekan yang lama Disini juga Oke, dia akan otomatis meng-connect Sesuai channel yang ada Jadi disini angkanya 4 Disini juga 4 Itu berarti sudah connect Setelah itu Ini kalian bisa mengganti channel ini Fungsinya kalau misalkan Di channel nomor 4 ini agak sibuk gitu Kalian bisa klik tombol yang merah ini Nah, dia akan kedip-kedip Lalu kalian bisa klik channel disini 6, 7 Misalkan aku pakai channel 7 Nah, disini kalian klik yang tombol merah juga Dia akan otomatis meng-sinkron dengan receivernya disini Nah, kita sama-sama berada di channel 7 Disini made in Australia Jadi route ini barang dari Australia Oke, cara instalasinya Oh ya, sebelumnya aku akan kasih lihat dulu Ini bahannya terbuat dari plastik Plastik yang bagus Kenapa plastik? Karena kalau plastik itu kan lebih memacarkan sinyal Kalau semua besi kan sinyal gak bisa lepas Disini ada tombol mute Jadi misalkan Kalian lagi gak mau dengar orang yang Biar channelnya gak masuk Seperti itu Kalian bisa mute disini Terus untuk memasarkannya disini Disini ini ada bautnya juga Ini kalian bisa pakai Tinggal colokin kesini Ini taruh di atas kamera kalian Lalu kalian colok ke Kamera kalian Terus untuk yang Transmitternya Disini kalian mendapatkan Route Wireless Go Ini Tinggal dicolokin Setelah itu Kita kencangin disini Disini ada bautnya Jadi Ini bagus ya Jadi supaya Gak akan ketarik-tarik ini Nah, terus aku mau bilang sedikit juga Alasan kenapa aku memilih Route Link ini Jadi sebelumnya Aku itu sudah Research gitu Ada beberapa pilihan Yang pertama Yaitu aku akan membeli Boya By VM8 Itu harganya mungkin Gak sampai setengahnya Dari Route Link ini Tapi Setelah aku juga tanya Temen aku yang udah biasa Berada di bidang sound Itu Kualitasnya sangat Beda jauh Dan Ya aku sudah pernah mencoba juga Yang Boya itu Kalau aku coba sama yang Route Link ini Lumayan jauh Dan Disini Sinyalnya lebih clean sih Menurut aku Terutama untuk Suara orang Seperti itu Nanti aku akan tes Jadi Aku ada dua pengetesan disini Yang pertama Pengetesan secara outdoor Nanti kalian bisa lihat Sampai mana Sinyalnya ini akan Oh iya Sebelumnya Selain Boya By VM8 itu Aku juga Mempertimbangkan Waktu itu Route Wireless Go Jadi Route Wireless Go itu Mungkin kalian bisa Lihat Gambar yang aku tampilin disini Produk lebih baru Dari Route Link ini Kalau ini udah agak lama Itu lebih kecil Jadi Ukurannya mungkin juga Ya Seperempatnya lah Dari ini Tapi Kelemahannya Dia itu Kalau aku lihat Dia gak sampai Jaraknya gak bisa sampai Sejauh dari Route Link ini Karena aku akan sering pakai Mikrofon ini Jadi Sebagai Barang Investasi Menurut aku Ini worth banget Untuk dibeli Sekarang kita akan coba dulu Yang pertama yaitu Tes suaranya Di outdoor Langsung kita Jalan ke Pantai dulu Halo ini aku sekarang lagi mau Tes untuk jaraknya Nanti aku akan berjalan Dan ke area sana Ini kita berada di Direct Line of Site Kalau menurut spesifikasi Dari Route Linknya ini sendiri Itu bisa Mencapai jarak 400 feet Atau itu mungkin Sekitar 100 meter lebih sih Tapi Aku akan coba Jalan ke sana Nanti kalian Dengerin aja Aku akan berjalan Menghadap ke kamera Dan juga berjalan Ke belakang Kita akan coba aja ya Dengerin Oke Jadi gimana Untuk suaranya Apakah masih jelas Sekarang pasti kalian Masih bisa mendengarnya ya Dan Nah ini aku akan Menceritakan sedikit Kenapa Aku beli Route Link ini Jadi sebelumnya itu Aku menggunakan Mikrofon Buya by VM1 Itu penggunaan kabel Dan menggunakan kabel itu Kan agak Jadi gimana Aku Untuk Ceritanya Jadi gimana Untuk aku bisa Shooting dan Kebet Jadi Ada lagi Satu kompetitornya Yaitu aku mau beli Waktu itu Balik badan Ke belakang Coba Coba apakah Masih jelas Suara aku Test One two three Test One two three Ini aku lagi Menghadap ke belakang Biasanya Kalau menghadap Ke belakang Ini kan Karena signalnya Kehalang tubuh aku sendiri Seharusnya Dia agak sedikit Terganggu Dan Dari plastik Tapi itu plastik yang keras Karena kalau Semuanya Bodinya metal Kan Gimana tadi Suaranya bisa Kedengeran sampai mana Nanti kalian bisa Lihat untuk hasilnya Di bawah Dan Aku akan tes juga Ini untuk Di keadaan indoor Seperti apa Yuk kita langsung Pindah ke Studio Nah sekarang Saya udah balik Ke studio lagi Jadi yang Sebelumnya Aku lupa bilang Yang di pantai itu Untuk yang Transmitternya ini Itu kan aku taruh Di bagian belakang Seperti ini Jadi Agak Signalnya juga Agak kehalang Sama tubuh aku Jadi gak terlalu Maksimal juga Jauhnya Dan Tapi seperti itulah Kurang lebih Kondisi di lapangan Jadi kalian bisa Menilai sendiri Untuk sejauh mana Dan sekarang Kita akan coba Mulai pengetesan Di Dalam studio Oh iya Nanti aku juga Akan mengetes Setting mana yang Paling bagus Mana yang harus Kalian pilih 0 plus 10 Plus 20 Di TX Atau 0 plus 10 Main 10 Main 20 Di RX Yang ini Kebetulan Ini kamera yang aku pakai Yaitu 5D Mark IV Itu menurut aku Preampnya juga Ya Seolah standar Nanti aku ada 2 pengetesan Yaitu pengetesan yang pertama Aku akan setting Ini di 0 aja Ini di 0 Jadi standar Terus yang di kamera itu Nanti aku Kecilin banget Suaranya Sehingga Aku mengandalkan Preamp dari Routeling ini Terus nanti aku juga ada pengetesan Yang aku gedein Di suara Kameranya Terus yang disini Nanti Aku kecilin Jadi aku mengandalkan Preamp yang ada di Canon 5D Mark IV ini Mau tau kan Seperti apa Kualitasnya Nah aku akan Pasangkan Nanti kalian bisa Coba dengarkan Ini Hasil suara Dari Routeling Ini settingannya Di Sana 0 Di sini juga 0 Nah aku juga Mau kasih sedikit tips Buat kalian Jadi kalian Kalau mau memasangkan Clip on ini Itu kira-kira Berjarak Sekitar 1 jengkal Dari mulut anda Ke bawah Jadi kurang lebih Berada di Sini Nah Test 1, 2, 3 Test 1, 2, 3 Ini adalah Hasil dari Routeling ini Settingannya Di sini adalah 0 Di kamera Adalah 0 Terus yang di Preamp di kamera Ini cuma 3 tik Begini adalah hasilnya Dan aku akan Diam sementara Dan kalian mungkin Akan bisa mendengarkan Base noise nya Ini di belakang aku Juga omong-omong Banyak motor yang Bersliweran Kalian bisa lihat Hasilnya Test 1, 2, 3 Test 1, 2, 3 Gimana untuk hasilnya Di sini kalau aku lihat Suaranya Nge-pick semua Yang ada di Waveform Test 1, 2, 3 Test 1, 2, 3 Di sini Yedija Di sini Transmitter nya Plus 10 Receiver nya Masih 0 Begini adalah hasilnya Sekarang aku akan coba Gimana kalau mereka Complement each other Jadi kalau Misalkan di sini Plus 10 Atau di sini Plus 10 Di sana juga Aku bikin Plus Min 20 Sebentar ya Ini sekarang Yang di sana Min 20 Di sini Plus 20 Jadi seharusnya Ini balance Menjadi 0 lagi Test 1, 2, 3 Test 1, 2, 3 Gimana untuk hasilnya Coba aku Diam sejenak Untuk kalian bisa melihat Base noise nya Sekarang aku mau coba Satu lagi Yaitu Di sini Aku bikin 0 aja Terus Di sana masih Min 20 Karena Di sana Min 20 Suaranya Kecil banget Mungkin kalian Gak bisa Mendengar ini Tapi aku Ngomong Keras banget Supaya kalian Bisa mendengar Jadi Untuk yang Pengetesan kali ini Aku gedein Suara di 5D Mark 4 nya Jadi aku menggunakan Preamp dari 5D Mark 4 Sekarang ini Aku menggunakan Preamp dari 5D Mark 4 Yang dimaksud Dari preamp itu Adalah Di sini Aku settingannya 0 Di transmitter nya Aku bikin Min 20 Jadi Sinyal yang masuk Dari sini ke Rode nya itu Udah kecil banget Tapi dibesarkan Gain nya Dinaikkan oleh 5D Mark 4 ini Oke mungkin kalian Bisa melihat Gimana hasilnya Sekarang Aku akan Diam sejenak Untuk kalian Bisa merasakan Base noise nya Seperti apa Nah Itu Tadi adalah Sedikit review Dari aku Gimana Kalian bisa Menilai sendiri Nanti untuk Hasilnya Untuk So far Aku udah menggunakan Ini sekitar Di 2 video Terakhir aku Dan aku Sangat puas Sekali Dengan hasilnya Kalau kalian Memang suka Dengan produk ini Kalian bisa Membeli Di link Yang nanti Aku akan tulis Di bawah Nanti Kalian bisa Lihat sendiri Di situ Untuk Harganya sendiri Aku beli Ini Di kisaran 4 jutaan Lebih Dan Ini salah satu Pembelian yang Menurut aku Cukup worth it Sampai ketemu Di lain Kesempatan Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Di bawah Supaya Kita bisa Berdebat Kalau ada yang Kalian tanyakan Kalian bisa Langsung aja Komen di bawah Dan sampai ketemu Di video selanjutnya Dadah Dadah Oke Wah Tumpaan Bukan Suara motor Di depan Studio Ko Emang Kayak gitu Parah Kadang-kadang Aku mikir Berapa ini Berisik Polusi suara Gau Kadang Shooting Shooting Kayak gini Dan Keren Kadang juga Enggak Seperti itu Dadah